selamat siang anak-anak iya kalian masih semangat? masih semangatnya mana? kalian tetap masih semangat? masih anak-anak pada siang hari ini kita akan belajar mengenai hewan di sekitar bu siapa tahu, hewan di sekitar banyak macamnya macam-macam hewan yang ada di sekitar kita apa saja kalian bisa sebutkan? hewan apa? kelinci ayam, anjing terus apa lagi? kambing kupu-kupu masih banyak lagi kalau kalau kita sebutkan ayo dengarkan dengarkan kalau kita sebutkan satu persatu banyak ya sampai malam pun kita tidak akan habis menyebutkan hewan yang ada di sekitar kita kita cuma sebutkan yang kalian lihat di sekitar rumahmu sekitar sekolah atau di di mana kalian bermain mungkin kalau kalian bermain ada hewan itu pasti ada seperti kucing terus apa lagi? ya nah disini hewan hewan di sekitar kita ada yang di pelihara ya ada hewan yang di pelihara contohnya apa? kelinci yang pertama hewan peliharaan pada umumnya kebanyakan yaitu memelihara apa? kucing kupu-kupu apa kita pelihara? ya jarang kita gak pernah lihat ya hampir tidak pernah lihat orang memelihara kupu-kupu terus ayam pernah gak? pernah ada yang memelihara ayam terus kalau anjing ada pernah ya ada orang yang memelihara anjing ya itu ada ada yang namanya dengarkan pelihara anjing itu itu kesukaan orang tersebut ya kesukaan orang tersebut ya nah kambing ini juga dipelihara ya hewan peliharaan nah ya dipelihara untuk dimanfaatkan ya jadi kambing ini dipelihara untuk dimanfaatkan ada yang dijual suatu idul ada dijual kambing ya dimanfaatkan diambil dagingnya ya dan diambil susunya pernah gak minum susu kambing disini siapa yang pernah ya Purina gak pernah ya itu terus yang ke 12 sapi ya sapi dipelihara juga ya sapi dipelihara untuk diambil hasilnya juga makan makanya ya ya manfaat kita manfaatkan sapi dipelihara untuk diambil apanya satu daging susunya apanya kulit terus apa lagi apa lagi ada lagi ya kebanyakan pada umumnya sapi dengarkan nak biasanya kebanyakan cilat sapi dimanfaatkan manusia untuk diambil daging kebanyakan pada umumnya daging susu dan kulit ada gunanya daging untuk kita makan terus kulit untuk buat apa banyak sepatu jaket terus apa lagi sapu terus susunya untuk apa kita apa minum kalau kalian memelihara binatang sebagai hewan peliharaan kalian yaitu kita harus bagaimana supaya hewan yang kita pelihara itu tumbuh dengan baik harus kita rawat caranya bagaimana cara merawat binatang memberi makan dan minum diberi perawatan khusus diberi perawatan khusus contohnya apa diberi perawatan khusus ini yaitu apa perawatan khusus contohnya apa perawatan khusus contohnya apa iya dibawa ke salon ada salon untuk khusus binatang contohnya kalau contoh pertama adalah kalau sakit dibawa kemana sakit dibawa ke dokter dokter hewan terus apa lagi perawatan khusus memotong kuku yang panjang memotong kuku dan bulu ya nah terus apa ada lagi perawatan khususnya apa itu yang nomor tiga ini membersihkan kandang terus apa lagi terus diajak bermain terus apa lagi terus membersihkan kandang terus apa lagi dimandikan 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 terus apa lagi terus kalau kalian memelihara binatang cara merawatnya seperti ini dan kita harus memberi apa yang terakhir ini kasih sayang ya kasih kasih sayang hewan itu punya perasaan seperti manusia kita disayang atau tidak terasa tidak begitu juga hewan yang kita pelihara cuma sekedar pelihara saja sementin tak beri makan tak beri minum pandangnya tak bersihkan tak beri apa itu saya bawa ke dokter kalau sakit sudah itu beda sama kalau kita memberi kasih sayang beda cuma diibaratkan ya ibaratkan kalau kalian diberi jajan diberi wang saku sudah sementing kamu sudah mempunyai uang tapi apakah sayang terhadap kalian gitu loh anak-anak ya itu ya itu jadi binatang itu sama dengan manusia punya perasaan ya itu ya siapa lagi yang bertanya bisa saja biasanya kalau kalian lihat kucing dan anjing biasanya kan bertengkar bisa ada yang tidak bertengkar anak-anak ada yang tidak bertengkar kesimpulan dari materi hari ini apa yang sudah kita pelajari yaitu hewan harus kita hewan peliharaan harus kita pelihara kita rawat dengan baik supaya hewan yang kita pelihara tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan yaitu merawatnya diberi apa saja makan minum tempat tinggal atau tandang atau sangkar diberi kasih sayang diberi perawatan khusus terus diajak bermain dan diberi kasih sayang lah kita akhiri materi hari ini kita apa itu lanjutkan minggu depan sampai jumpa anak-anak selamat siang siang selamat 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 selamat